Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Dianya sore memirsa dua mantan atlet sepak bola Papua, Ortizan Solosa dan Roni Wabia, membawa api abadi pekan olahraga nasional. Kirap api pon ke-20 Papua dilepas dari Sorong menuju Papua. Tarian adat khas Sukumoi, Kabupaten Sorong, Papua, mewarnai pelepasan kirap api abadi pon ke-20 dari Tanah Malamo, Sorong, Papua Barat. Dua legendas sepak bola nasional asal Papua, Ortizan Solosa dan Roni Wabia, didaulat sebagai pembawa api abadi. Api abadi pon ke-20 akan dibawa menuju Jayapura, melalui Biak, Timika dan Merauke. Api yang dibawa Ortizan Solosa dan Roni Wabia diarak dari Kabupaten Sorong, menuju kota Sorong. Sesampainya di kota Sorong, rombongan kirap api abadi pon ke-20 diterima langsung oleh wali kota Sorong, Lambert Cidmau. Setelah itu, api abadi kembali dibawa untuk menuju ke Jayapura, melalui Kabupaten Biak, Numfor, dengan menggunakan pesawat. Pon ke-20 2021 akan digelar di lima kabupaten dan kota Papua, dan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jayapura.